Pemerintah Provinsi Jambi berupaya menekan inflasi Jambi yang saat ini diangkat 8%. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan komoditas yang bisa diintervensi itu diantaranya beras, cabai, dan bawang merah. Sebab komoditas tersebut penyumbang inflasi terbesar di samping kenaikan harga bahan bakar minyak. Provinsi Jambi berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Jambi mengalami inflasi sebesar 8%. Angka tersebut menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam 10 besar daerah dengan inflasi tinggi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dalam upaya menekan laju inflasi, Provinsi Jambi akan mengintervensi harga beberapa komoditas yang utamanya menjadi penyumbang inflasi, seperti beras, cabai, dan bawang. Langkah tersebut dilakukan agar inflasi Jambi terkendali. Mengingat sebelumnya, Provinsi Jambi juga tercatat sebagai provinsi nomor satu di Indonesia dengan inflasi tertinggi yang diumumkan Presiden Jokowi. Kenaikan harga BPM tidak bisa kita intervensi. Oleh karena itu, yang kita akan intervensi adalah komoditas-komoditas yang bisa kita intervensi. Cabai kita masih coba kendalikan, beras, Kalau misalnya bawang, merah, cabai keriting bisa kita intervensi, kita akan intervensi. Tapi yang jelas kita tidak mampu mengintervensi kenaikan harga BPM. Jadi, tingginya inflasi sebagai sumbangan kenaikan harga BPM itu, kita coba tekan inflasi dari komoditas yang lain. Kita upayakan komoditas yang lain menjadi deplasi. Selain mengintervensi harga beberapa komoditas di pasaran, Pemprov Jambi juga memperlakukan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Jambi untuk membeli beras petani Jambi dan beras bulog, baik premium ataupun medium, karena beras juga termasuk penyumbang kenaikan inflasi menjadi tinggi. Terima kasih telah menonton!